Halo, hai, assalamualaikum, teman-teman semua gimana kabarnya? Selamat datang kembali di video aku Hari ini aku mau share kegiatan di rumah aja Pagi-pagi ini beres nyuci, buru-buru langsung jemurin, mumpung lagi panas Lanjut lagi, ini aku mau beresin daun pisang Nanti malem tuh niatnya kepengen masak pepes tahu Jadi ini aku biarin dulu biar daunnya letoy Nah ini aku tuh mau ngejar setrikaan Kebetulan seragam suamiku tuh hampir habis Jadi dia tadi pagi sempat pake baju yang agak kekecilan Gak tau kenapa ya teman-teman rasanya Kalo harus nyetrika itu mager banget Karena udah disini cuacanya panas Nyetrika juga udah pasti haredang Ya jadi kalo aku sih nyetrika tuh adalah kerjaan yang paling bikin mikir dua kali gitu Kalo disuruh milih nyuci sama nyetrika Kayaknya aku lebih baik nyuci aja Kalo teman-teman sama bunda-bunda di rumah lebih seneng nyuci atau nyetrika nih Boleh komen di bawah ya Karena kan selera orang tuh kadang beda-beda Justru aku tuh pernah lihat ada orang yang lebih suka nyetrika dibanding nyuci Padahal nyetrika itu apa enaknya ya Cape gitu duduk seharian Kemudian panas juga Tapi iya namanya juga selera ya bun Beda-beda Ini juga untungnya baju-baju aku tuh dibagi dua Kalo buat baju sehari-hari Aku tuh gak pernah disetrika Paling juga buat baju yang dipake kerja suamiku Kemudian gamis-gamis sama kerudung yang biasa aku pake buat pengajian Kalo itu sih wajib ya bun Biar keliatan rapi gitu Nah lanjut Biasanya tiap kali selesai lipetin atau nyetrika baju Aku tuh selalu vakum karpetnya Karena kalo enggak banyak debu yang nempel dan hasilnya aku bersin-bersin Jadi aku tuh alergi debu sebenernya Tapi namanya ibu rumah tangga kerjaannya itu bersih-bersih rumah Beres-beres yang berantakan Udah pasti sehari-harinya harus bersahabat sama debu ya temen-temen Jadi ini yaudahlah aku jalanin aja meskipun sambil bersin-bersin dikit Aku tuh sekarang lagi nyicil sedikit demi sedikit buat bersihin rumah Karena kan bentar lagi puasa ya temen-temen Biasanya itu kan kita bersihin rumah full satu rumah Kalo jaman dulu tuh jaman masih di rumah orang tuaku Tapi karena sekarang tenaganya terbatas Jadi aku tuh lebih milih nyicil aja Misalnya hari ini bersih-bersih kamar Terus besoknya beresin cucian Kemudian lusaknya beresin ruang tamu Pokoknya begitu seterusnya sampe seluruh bagian rumah itu dibersihin Nah ini sekalian aku mau sambil unboxing beberapa belanjaan yang aku beli di tanggal kembar kemarin Jadi sengaja ya temen-temen untuk beberapa kebutuhan Aku tuh selalu nunggu tanggal kembar Karena diskonnya itu lumayan banget Tadi yang pertama aku ada beli oli motor Di budgeting kemarin kan aku menyisakan Bukan menyisakan Membudgetkan uang buat beli oli motor itu kan Rp50.000 Nah ini aku Rp50.000 itu dapet dua loh temen-temen Berhubung suamiku bisa ganti oli sendiri Jadi ini lumayan banget buat menghemat Kemudian lanjut lagi Karena bentar lagi kan akan sahur Kalo nyuci piring malem-malem Baju kecipratan kena airnya itu bikin basah Jadi aku beli celemek aja Ini harganya Rp30.000 Kemudian lanjut lagi ke paket yang ketiga Tadi ada fix ya Karena aku kaum-kaum jompo Gampang banget masuk angin sama Sering banget pilek Jadi harus banget stok yang anget-anget Kemudian lanjut lagi Ada beli skincare satu Itu buat eksfoliasi wajah Karena geradakan banget mukaku Jadi yaudah aku beli Kleora aja Nanti aku kasih linknya deh di bawah Kalo temen-temen mau beli juga Lanjut lagi Ini yang gak pernah ketinggalan Hampir tiap bulan aku tuh repeat Beli tisu sebanyak ini temen-temen Sebenernya ini gak sebulan habis juga sih ya Tapi bisa untuk dua bulan Itu karena aku tuh Gampang banget bersin-bersin Udah alergi debu Ada sinus juga Udah pokoknya lengkap deh Makanya gak bisa hidup tanpa tisu Oke ini aku mau cobain dulu celemeknya Kebetulan motifnya hampir sama Sama baju yang aku pake Karena adanya tuh cuma bunga-bunga Aku cari-cari yang polos Kayak modelnya kurang bagus Jadi yaudah aku pilih warna yang aman aja Ini aku beli yang warna hijau Harganya tuh beneran cuma Rp30.000an Tapi ini lumayan oke Kalo menurut aku Ada saku depan juga Ini kanan-kiri Jadi oke lah Nah ini dilanjut di malam harinya Sekitar jam delapanan Aku tuh mau mulai masak temen-temen Karena suamiku tuh tiap hari pulang Di jam 7 atau jam 8 malem Jadi aku masaknya juga Kepengennya tuh dadakan Biar masih anget-anget Jadi dimakannya tuh enak Ini juga salah satu alasan Aku tuh jarang upload video masak Karena ya masaknya itu malem-malem kayak gini Kadang-kadang mager gitu Kepengennya yang sat-sat Biar masaknya cepet kelar Karena di dapur aku tuh Bener-bener gak ada ventilasinya ya temen-temen Jadi tiap kali masak Pintu depan itu harus dibuka Biar udaranya keluar Kayaknya hampir semua rumah subsidi itu Gak ada ventilasi belakang Kalaupun ada Mungkin itu renovasi sendiri ya temen-temen Tapi koreksi kalau aku salah ya Soalnya selama tinggal disini Hampir semua ibu-ibu disini Juga merasakan hal yang sama Kalaupun ada yang pasang ex-house Udaranya tuh tetep gak maksimal temen-temen Jadi kayak 50-50 lah Kalaupun mau yang lebih baik lagi Pasang penyedot asep gitu Yang kayak di atas kompor gitu loh Temen-temen tau gak sih Tapi kan balik lagi ya Ini cuma rumah kontrakan Jadi yaudah syukuri aja Apa yang ada dulu Sambil berdoa Siapa tau tahun ini Bisa kebeli rumah Amin ya Allah Nah ini ceritanya Aku tuh lagi pengen masak pepes tahu Bumbunya gampang Tadi bisa temen-temen lihat Cuma cabai merah Bawang merah Bawang putih Kemudian kunyit Ketumbar Semuanya aku chopper Terus ini tahunya dibejek Dicampurin Tambah potongan tomat Daun kemangi Habis itu langsung Dibungkus pake daun pisang Ini sih aku udah sering buat ya temen-temen Dan ini juga lumayan jadi makanan favorit Karena suamiku tuh kan orang Sunda Jadi suka aja gitu sama pepes-pepesan kayak gini Oh ya ini tuh aku masak satu bungkus tahu Isinya 10 kotak yang kecil-kecil Dan aku juga biasa pake tahu kuning yang udah asin dari sananya Makanya aku pake garam sama penyedapnya sedikit aja Dan jangan lupa dipakein telur Biar pada saat dikukus tahunya gak ambiar Nah ini aku bungkusnya kayak bikin bungkusan buat lontong Kalau mau yang lebih gampang lagi bisa dibungkus kayak model tape gitu temen-temen Cuma nanti pada saat makan ada yang mau aku bakar Ada yang sekedar dikukus aja Jadi biar nanti daunnya agak berasa kecium gitu ya Ada wangi-wangi harum daunnya Tahunya aku bakar dulu sebelum dimakan Jadi prosesnya tuh dua kali Yang pertama dikukus dulu Terus habis dikukus bisa dibakar Jadi nanti bentuknya kayak nasi bakar gitu loh Tapi kalaupun gak mau dibakar Cuma dikukus doang Ini tuh dalamnya udah mateng Jadi udah bisa dimakan Nah ini dari satu bungkus tahu Bisa jadi 4 buah kayak gini ya Ini tuh lumayan gede-gede Isinya juga padet Kalau gak habis sekali makan Bisa disimpen di kulkas Cukup di chiller aja Tahan 3-1 mingguan deh kayaknya Soalnya aku pernah sampai 1 minggu Dengan catatan gak keluar masuk kulkas ya temen-temen Jadi di dalam chiller aja Kalau misalnya udah dikeluarin Ya harus langsung habis Nah biar masaknya cepet Tadi tuh aku sebelumnya udah manasin kukusan dulu Jadi nanti pada saat ini selesai dibungkus Bisa langsung masuk ke dalam kukusan Dan ini aku pake kukusan yang 2 tingkat Bagian bawahnya buat ngukus tahu Kurang lebih 7-10 menit aja Ini tuh udah mateng Dan di atasnya ini buat ngukus nasi bekas kemarin Jadi kemarin tuh nasinya masih sisa banyak Jadi aku simpen di chiller aja kayak gini Dan kalau mau makan tinggal diangetin lagi di kukusan Jadi rice cooker di rumah tuh cuman bener-bener buat masak nasi aja Kalau udah mateng biasanya aku angkat Dan rice cookernya aku matiin Habis itu kalau gak habis Buru-buru disimpen di kulkas Sayang kan kalau dibuang Apalagi harga beras lagi naik banget sekarang Lanjut ditunggu satunya ini aku mau goreng ayam Bumbunya cuman pake bumbu instan aja biar gampang Dimarinasi 10-15 menit terus digoreng Kalau aku tuh ya lebih suka ayam yang dipotong kecil-kecil Terus digoreng-garing Ini tuh lebih meresap gitu rasanya bumbunya Dibanding ayam goreng yang ukurannya besar-besar Nah ini keliatannya tanggung banget ya Goreng tempe cuman 2 biji Padahal ini tuh sisa tadi siang Karena aku tuh masaknya secukupnya aja temen-temen buat sekali makan Dan ini tuh buat porsi 2 orang Karena takutnya kalau masak kebanyakan Nanti makanannya sisa Soalnya buat kebesokan itu jarang dimakan lagi Jadinya lebih baik masak sedikit Yang penting habis Lanjut mau bikin sambal goreng Ini tuh sederhana aja Cuman pake cabai merah, bawang merah, sama bawang putih Karena gak mau yang terlalu pedis-pedis Dan gak mau juga dikasih tomat Jadi yaudah ini yang ada aja Karena cabai sama bawang tuh lagi mahal banget Jadi aku juga membatasi sih buat bikin sambal-sambalan kayak gini Menu terakhirnya ini tuh aku mau bikin tumisan Seperti biasa kangkung jadi favorit ya temen-temen Karena murah meriah udah gitu enak Nah ini tinggal digoreng aja bawang merah, bawang putih, sama cabai Terus masukin kangkungnya Aduk-aduk sebentar sampe layu Habis tuh kasih air sedikit Ditambah seasoning Nah ini sambil aku masak Suamiku kebetulan pulang kerja Sekitar jam setengah sembilan malam Ini tuh hampir tiap hari Dia pulang jam segini Jadi biar makannya semangat Aku tuh selalu masak dadakan aja Oke temen-temen setelah dicobain ini udah enak rasanya Kita tinggal plating aja Menu hari ini ada pepes tahu Ada sambal dadakan Ada tumis kangkung Tempe goreng yang sisa dua Dan ada ayam goreng juga Ini kita lanjut makan dulu ya Untuk videonya aku tutup sampe sini aja Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax